Rahasia Chiok Kwan Im Seri 2 Pendekar Harum Jelit 10 Begitu gadis baju merah ini mengatakan hendak menjemput setitik merah si bungkuk lantas tahu urusan rada ganjil. Katanya pemimpin pemberontak negeri Kui, J dengan Gou Chiok Ran itu hendak menunggu kedatangan setitik merah di penginapan padang pasir satu-satunya ini, kenapa mendadak merubah rencana? Kenapa pula mereka suruh gadis jelita baju merah ini membawa setitik merah entah kemana, gerak-gerik gadis baju merah ini serba misterius, jelas mempunyai asal-usul yang luar biasa, orang seperti dia, masakah sudi mendapat perintah dari pemberontak negeri Kui, J? Memangnya dalam hal ini mereka ada intrik dengan Chiok Kwan Im. Hati si bungkuk dan si burek bertanya-tanya tak tenang tapi tak masuk ke sarang harimau, mana bisa menangkap anak harimau urusan sudah terlanjur, sedemikian jauh, memangnya mereka masih punya pilihan lain. Begitu mereka tiba di luar kembali mereka dibikin tercengang. Di luar pintu ternyata berlabuh sebuah kapal. Di atas padang pasir dan luas penuh misterius dan serba menakutkan ini peduli terjadi peristiwa besar yang mengejutkan mereka takkan terkejut dan heran, tapi sungguh mimpi pun mereka tidak menyangka di sini mereka bakal melihat sebuah kapal. Letak penginapan padang pasir ini boleh dikata di tengah atau di pusat gelurun pasir, dari mana datangnya kapal? Tapa kapal ini panjang dan siur, haluan dan buritan kapal sama dihias dan diperlengkapi dengan alat-alat luar biasa, ruang-ruang kapal yang luas dihiasi sebagai perabot yang mewah sampai pun kerai pintu pun terdiri dari untayan mutiara. Jadi gadis baju merah tadi keluar dari kapal ini langsung masuk ke dalam rumah, tak heran badannya kelihatan begitu bersih, namun care bagaimana kapal ini bisa melaju sampai ke tempat ini? Sungguh luar biasa dan susah dibayangkan. Kenapa melongo seru gadis baju merah? Silahkan naik ke atas kapal berkilat biji metu sekitik merah, namun mulutnya bungkam. EHM sekitik merah mendehem sebagai jawaban. Setelah kau ikut aku naik ke atas kapal segera kau akan tahu, kalau orang lain perhatikan bagian atas perahu, justru si bongkok sedang perhatikan atas atau dasar kapal. Tampak kapal ini di bawahnya, di atas dua papan panjang yang sempit, papan bambu besar yang disisir licin dan kuat. Setiba di atas kapal, kembali ia dapati kapal ini kebanyakan dibangun dari belahan-belahan bambu kuning, demikian dinding ruang kapal, dek dan dasarnya, maka bentuk kapal ini sempit panjang dan bobotnya tentu amat ringan. Dari bawah memang tidak kelihatan, tapi setiba di atas dan di dalam kapal, maka siapapun bisa lihat puluhan ekor burung-burung elang yang kokoh kekar dan bersayap lebar sama bertengger di atas dek kapal. Dua anak laki-laki berpakaian serba merah pula, sedang memberi makan dengan daging-daging sedar begitu mereka naik ke atas kapal, salah satu anak laki-laki itu terus menanggalkan sebuah cambuk panjang, taria lecutkan cambuknya ke tengah udara. Rombongan elang segera pentang sayap terbang ke angkasa, puluhan utas rantai kemilau yang lembut sebanyak jumlah elang-elang itu segera terbawa terbang, rantai lembut itu kini terikat di atas kapal, maka kapal segera bergerak dan melaju dengan tenang di atas pasir lembut seperti meluncur di atas salju, mulai lambat, lalu lambat laun cepat laksana terbang orang-orang yang di atas kapal seolah-olah naik awan ikut tertiup angin. Bungkuk dan burek beradu pandang sekali, hati mereka diam-diam memuji dan kagum akan kerb pembuatan kapal ini yang begini rapi dan serba praktis. Maklumlah elang punya tenaga besar dan kuat bertahan lama kala seekor kambing besar pun mampu mereka sambar dan dibawa terbang ke angkasa, kini puluhan ekor kerjasama menyeret sebuah kapal yang terbuat dari bambu meluncur di permukaan pasir yang datar licin sudah tentu bukan persoalan sulit. Dan lagi elang punya kesabaran yang tak dimiliki binatang lain, ada kalanya untuk menunggu ajal seseorang baru memakan bangkainya di akuat bertahan beberapa hari terbang berputar-putar di angkasa. Maka tenaga elang dipakai sebagai tenaga penggerak sebuah kapal ringan, tak perlu khawatir burung-burung elang ini tidak bakal mogok di tengah jalan, asal saja dalam waktu-waktu tertentu mereka diberi makan kenyang. Coba kau katakan, untuk menempuh perjalanan di gulun pasir, kendaraan apa yang bisa laju lebih cepat, lebih nyaman dari kapal ini kembali setitik merah menduhem saja. Dan lagi bila kau tidak mau dilihat orang bila kau duduk di dalam kapal ini, tanggung tak perlu takut, diketahui jejakmu oleh orang lain, selama nyatakan ada orang bisa menemukan jejak kapal ini, memang ada sementara orang pernah melihat kapal ini sedang melaju di tengah gulun pasir secepat angin puyuh, tentulah kabur atau melihat setan terdengar seorang menanggapi dari dalam ruangan sambil tertawa, oleh karena itu orang-orang yang mengembara di padang pasir sama menamakan kapal ini kapal setan. Suara ini kalem dan tenang, seorang menyingkap kerai berjalan keluar, tapi baru setengah badannya menongol keluar, leka sekali mengkeret masuk, katanya terbawa. Di luar angin amat besar kenapa angheng tidak masuk saja bentuk muka orang ini segitiga berwarna kuning seperti malam, namun panca inderanya seperti hendak saling tumbuh menjadi satu bagian, beberapa utas jenggot terpelihara di bawah janggutnya, tampaknya seperti keledai bermata tikus, Muka yang sebegini jelek, siapapun takkan menyangka suara yang lembut dan berisi ternyata keluar dari mulut orang seperti ini. Bungkuk dan burik kembali beradu pandang latin mereka, mungkin orang ini adalah Gokiokan yang terkenal itu. Setitik merah bilang tampangnya menyebalkan, sedikit pun tidak salah, orang-orang lainnya yang berada dalam kamar tampangnya jauh lebih bagus. Kedua orang ini sama berpakaian perlente, bermuka lebar, beralis tebal, biji mat mundur besar, sikapnya gagah dan berwibawa selintas pandang, orang akan tahu bahwa orang-orang seperti ini sudah biasa memegang tampuk pimpinan dan punya kekuatan besar. Seorang lagi sebaliknya, belum buka suara sudah tertawa lebih dulu rona mukanya welas asi dan sopan santun, bentuk badannya pun biasa dan gagah serta royal, kelihatan seperti seorang pedagang yang maju dalam usahanya. Kedua orang ini sama mengenakan pakaian ala bangsa Han, tapi rambutnya kuning keriting, biji matanya cekung dan berhidung tinggi terang. Mereka inilah pembesar negeri Kui J yang berontak itu. Bahwa mereka sudah berada di sini, kenapa tadi dikatakan, lantaran ada urusan penting tak datang memangnya mereka hendak memancing setitik merah naik ke atas kapal? Begitu melihat setitik merah kedua orang segera menjurah, sapanya, Chong Su orang gagah banyak capai laki-laki seperti pedagang besar itu selanjutnya menambahkan dengan tertawa, Cai Ha khawatir Chong Su mengalami sesuatu di luar dugaan, tapi Bin Chiang Kun amat mengagumkan ilmu pedang Chong Su tak perlu dikhawatirkan, haha agaknya pandangan Bin Chiang Kun memang lebih tajam, sambil mengelus jenggot kambingnya Gou Kiyokan menyela bicara, Ang Siang Kong sejak lama berdiam dalam istana, tidak tahu urusan kasar sudah tentu tak tahu mengandalkan kepandayan Ang Heng, tidak sulit mengambil batok kepala orang di tengah pasukannya, Bin Chiang Kun tertawa besar mengebrak meja katanya, semoga Ang Chong Su jangan salah sasaran memenggabatok kepala ku, bahasa hanya cukup fasih maklumlah negeri kuije yang termasuk dalam bilangan Tiongkok bagi mereka yang menduduki pangkat tinggi, masakah boleh tidak fasih menggunakan bahasa Han? Dingin tatapan setitik merah katanya tiba-tiba kalian toh sudah datang, kenapa tidak masuk ke dalam penginapan itu bertemu dengan aku Gou Kiyokan tertawa, ujarnya, bicara di dalam penginapan kurang leluasa, apalagi, Pantian Hang masih punya hubungan erat dengan Bin Chiang Kun, Bin Chiang Kun tertawa besar, sombongnya bicara terus terang, Pantian Hang dulu adalah seorang panglima bawahanku, setelah jadi perampok, dia masih bantu aku mengerjakan banyak urusan, kalau Chong Su sedang mencari gara-gara kepadanya, aku masuk ke sana bukankah keadaan bakal runyam setitik merah malah mendengus, bahwa perampok adalah sekongkol dengan Chiang Kun, apapula yang bisa dikaptakan, gadis baju merah itu cekikikan pula, timbrungnya tahu kah kau, ransum yang diperoleh Bin Chiang Kun dalam pergerakannya kali ini kebanyakan atas bantuan Pantian Hang yang meminjam sana sini, si bungkuk diam-diam membatin kiranya begitu, pergerakan besar kalian sekarang sudah berhasil, mungkin dia pun akan minta bantuan dan balas jasanya, oleh karena itu kalian lantas membunuhnya untuk tutup mulutnya, setitik merah melotot kepada gadis baju merah, katanya rendah siapa pula kau perempuan ini, kenapa kalian suruh dia, Gokyok kan sedang menukar kata-katanya, apakah istriku ini berbuat salah kepada Ang Heng tak terasa setitik merah melengat, tanyanya dia, dia istrimu gadis baju merah cekikikan pula, katanya kau berani, waktu aku menikah sama dia memang banyak orang keheranan, semua bilang sekuntum bunga mekar tertancap di atas gundukan, di atas gundukan, akhirnya ia tak tega mengatakan kotoran sapi saking gelitawanya sampai terpingkal-pingkal dan memeluk perut, sebaliknya, sikap Gokyok kan tetap biasa, katanya tersenyum tentunya tugas Ang Heng sudah mencapai sukses yang menghirangkan, entah di mana batok kepala Raja Lalim itu, batok kepalanya masih berada di atas lehernya, sahut setitik merah, berubah rumen muka Bin Tiangkun dan Ang Siangkong, sekilas mereka beradu pandang lalu tanyanya kenapa Cong Su belum berhasil membunuhnya hektometer, setitik merah hanya menggerung saja, memangnya Raja Lalim itu sudah lari menyembunyikan diri tanya Gokyokan, M kembali setitik merah hanya mendehem saja, Bin Tiangkun dan Ang Siangkong berdiri sambil menghela nafas, sebaliknya Gokyokan mandah tertawa-tawar, katanya gagal pun tak menjadi soal, cepat atau lambat batok kepalanya itu kan bakal dikutungi oleh Ang Heng, lalu dia melirik kepada si Bung Kuk, tanyanya entah siapa pula kedua orang ini si Bung Kuk menjawab lebih dulu bahwasannya kami tiada sangkut paut dengan Raja Lalim itu, kami cuma undangan saja, entah kemana sekarang Raja Lalim itu menyembunyikan diri. Gokyokan tersenyum tawar, katanya Ang Heng menawan mereka, apakah kau hendak mengompes keterangan mereka? M kenapa Cong So tidak tanya kepada mereka? Saat itu juga aku hanya bisa membunuh orang, mengompes keterangan aku tidak bisa, Gokyokan berkata, Cai Hai sebaliknya bisa membunuh orang, mengompes keterangan si cukup mampu, pelan-pelan dia menghampiri kedua orang buruk rupa ini, katanya sambil membungkuk badan siapa nama besar kalian berdua kau tak perlu tanya, ujar si Burik, kami orang-orang keroco yang tak punya nama, ikatan tali di kedua tangannya memang amat kencang, sudah tentu banyak pura. Pura untuk dilihatkan kepada orang lain mengandalkan kekuatan lewakang mereka sembarang waktu bisa kerahkan tenaga untuk memutus tali-tali pengikat itu. Tujuan mereka untuk menyelidiki keadaan musuh kini apa yang mereka inginkan sudah tak perlu dihiraukan lagi, si Burik sudah siap-siap hendak beraksi, cuma si bungkuk sejauh itu tidak mulai, terpaksa dia menunggu dengan hati kurang sabar. Gokyokan berkata pula tetap tersenyum kedua orang ini tiada hubungan apa-apa dengan Raja Lalim itu, tiada punya dendam dan sakit hati dengan kita menurut pendapat Chai Hei, lebih baik melepas mereka pulang saja, orang sudah kuserahkan kepadamu, terserah bagaimana putusanmu sahut setitik merah. Kalau demikian biar Chai Hei membuka belenggu mereka lebih dulu, sembari bicara Gokyokan membungkuk badan hendak membuka ikatan tali, sudah tentu si bungkuk dan si Burik tak enak bergerak siapa tahu tangan Gokyokan mendadak bergerak secepat angin kanan-kiri kerjasama, beruntun menutup tujuh-delapan hiacu di badan mereka. Laki-laki buruk rupa yang kenamaan ini ternyata adalah seorang tokoh buling yang berkepandayan tinggi. Apa yang kau lakukan bentak setitik merah baru saja ia hendak memburu maju, terasa ujung tangkai pisau yang runcing dingin sudah mengancam tengkutnya, terdengar gadis baju merah berkata lembut, orang sudahkah serahkan kepadanya, biarkan apa yang dia suka lakukan, benar tidak setitik merah insaf asal dirinya sedikit bergerak, ujung pisau kecil tajam itu bakal bersarang di leharnya. Si bungkuk sebaliknya tetap tenang dan bersabar, katanya dingin hebat benar gerakan sahabat ini, cuma menggunakan kepandayan sebaik ini menghadapi dua orang keroco yang terbelanggu, bukankah urusan kecil kau bikin besar, go kio kan berkata dengan lantang masakah si maling kampion yang kenamaan itu adalah keroco yang tak bernama mendengar kata-kata ini seketika serasa tenggelam setitik merah. Si bungkuk sebaliknya tertawa lebar katanya maling kampion, jikalau aku ini maling kampion memangnya aku mandah diikat orang demikian rupa seolah-olah dia merasa kenyataan ini amat menggelikan, saking geli air mata pun sampai meleleh keluar. Dengan tenang-tenang go kio kan mengawasinya setelah tertawa reda baru ia berkata tawa. Ikatan tali sebesar itu memangnya mampu membelenggu maling kampion? Kalau maling kampion berhasil menyelidiki keadaan kita, sekali merontak gampang saja kau bebaskan diri, benar tidak si bungkuk akhirnya tak bisa tertawa, sungguh tak habis mengerti go kio kan ternyata adalah tokoh kosenselihai ini. Berkata go kio kan lebih lanjut masakah maling kampion masih tidak mau mengaku? Memangnya perlu chai he mengambil air mencuci mukamu tak tahan berkata choh liuhi yang sahabat, tajam benar matamu, entah dari mana saudara cacat mengenali penyamaranku kepandaian menyamar si maling romantis tiada bandingannya di kolong langit, tapi betapapun pintar seorang merias diri, ada titik-titik tempat di mukanya yang tak mungkin bisa diubahnya, oh titik tempat manakah itu tanya choh liuhi yang heran tak mengerti. Tentunya maling romantis juga tahu roman muka orang, kulit dan suaranya bisa dirubah menurut sesuka hati, sampapun tinggi rendah badan orang pun bisa dipalu, tapi cuma jarak antara kedua mati orang saja yang tak mungkin dirubah. Meski ilmu tatarias maling kampion amat tinggi, takkan mungkin bisa mengubah jarak dan letak antara kedua matanya sendiri. Choh liuhi yang melirik kepada kipinjan katanya tertawa tak nyata hari ini aku kebentur dengan seorang ahli, kata Gow Tio kan lebih lanjut apalagi asal mau sedikit perhatian, dengan mudah orang bisa membedakan jarak antara kedua mati siapa saja. Pasti tiada yang sama dalam jagad ini, namun terpautnya juga hanya seperseratus mili saja, kalau demikian, jadi tuan sudah pernah menghitung jarak antara kedua mataku maaf, maaf ujar Gow Tio kan samlil menjura. Tapi kenapa aku seperti tak pernah melihat tuan kaum keroco seperti aku ini, meski maling romantis pernah melihatnya juga sudah lama dilupakan, Wah, kalau demikian lebih baik seorang jangan terlalu besar nama dan menyolok perhatian orang lain. Dalam situasi seburuk ini dengan wajar dan tenang dia masih bisa tertawa lebat, sebaliknya setitik merah dan kipinjan serasa hampir gila karena gelisah. Sekonyong-konyong badan setitik merah menubruk maju ke depan, berbareng kaki kanan menyepak ke belakang. Kepandaian permainan kakinya sungguh sudah dilatihnya sempurna betul, begitu menubruk maju, boleh dikata badannya sudah hampir merata dengan lantai, siapanya na ujung pisau ini masih tetap mengancam tenggorokannya, sia-sia dia berusaha membebaskan diri. Badan si gadis merah kau-tau sudah bergelantungan di atas belandar, katanya tertawa aku sudah menjadi ulat dalam perutmu, selamanya kau takkan bisa bebas dari intayanku, dengan tertawa coh liuhi yang awasi Gokyokkan katanya. Kau mengawini bini yang begitu pintar melihat orang, tentunya hidupmu cukup tersiksa juga, Gokyokkan tertawa ewa, sahutnya lebih sayang lagi kehidupan cuan selanjutnya mungkin jauh lebih tersiksa, di sini tempat paling gelap di dasar perahu, begitu gelap sampai jari sendiri pun tak kelihatan, dasar kapal yang bergesek dengan pasir terus kumandang di pelingah mereka, serasa seperti jarum menusuk ke ulu hatinya. Perduli siapapun rebah di tempat seperti itu sudah tentu takkan merasa nyaman dan segar, terutama Ki Pinggan dan Coh liuhi yang yang biasanya mengutamakan kehidupan foya-foya berkemewahan ini, kini justru terkurung di tempat seperti ini. Entah karena apa, Gokyokkan tidak ingin segera membunuh jiwa mereka, setitik merah pun tidak dibunuhnya, seolah-olah terasa sayang bila sekarang juga mereka dihabisi nyawanya. Coh liuhi yang menarik napas panjang, mulutnya menggumam Gokyokkan. Gokyokkan. Bahwasannya tokoh macam apakah dia? Bagaimana mungkin sekali pandang lantas mengenali penyamaran Kuki Pingjan menjengek dingin kau kira samaranmu cukup baik? Di dalam kamar rias di atas kepalamu mungkin kau bisa menyamar sehingga orang lain tak mengenalimu, tapi kali ini sampai pun aku sekali pandang bisa mengenalmu, sudah tentu kau bisa kenal aku, tapi jangan kau lupa, betapa akrab dan intimnya hubungan kita, memangnya siapa Gokyokkan itu? Bagaimana mungkin mengenalku begitu apal mungkin dia mutiara hitam? Ujar Kipinjan setelah berpikir sebentar. Pasti bukan dia, sampai detik ini, kau masih begitu yakin kepadanya, sudah tentu mutiara hitam bisa saja menyamar, tapi ilmu silatnya tak mungkin ditiru, dari keu dan ilmu untuk Gokyokkan ini. Aku dapat tahu bahwa Gokyokkan ini berkepandaian lebih tinggi dari mutiara hitam. Kipin yang terkancing mulutnya, dari atas terdengar gelak tawa yang kedengaran sayut-sayut sampai, bahwa kapal ini kebanyakan dibangun dari bambu, sudah tentu tak mungkin terbendung begitu saja. Kalau Cokliuhi yang bertiga bakal mampu sudah tentu orang lain tak perlu khawatir dengan penjagaan ketat segala, entah beberapa lama berselang kapal tiba-tiba berhenti. Terdengar suara Bin Chiang Kun berkata di sini tempat perjanjian dengan Chiak Hu Jing itu omongan apapun Cokliuhi yang tak pernah perhatikan, suara gesekan papan kapal dengan pasir sungguh amat menyebalkan, ingin rasanya mereka menyumbat telinga mereka masing-masing. Tapi setiap mendengar kata-kata Bin Chiang Kun, Cokliuhi yang kipingan dan setitik merah segera pasang kuping mendengarkan dengan cermat. Maka terdengar Gau Chiok kan menyahut dia di sinilah tempatnya, takkan salah Ang Siang Kong bergelap tertawa, katanya apapun yang dilakukan Gau Sian Sing, sekali-kali takkan keliru, cuma entah Chiok Hu Jing benar-benar punya maksud kerjasama dengan kita setulus hati ji kalau dia tiada maksud itu, kita hendak berjumpa dengan dia, mungkin sesukar memanjat ke langit. Ah! Apakah ilmu silatnya lebih tinggi dari Gau Sian Sing tanya Bin koleksi Keizu Si Chiang Kun? Ilmu kepandayan Cahai Hei rendah ini seumpama kunang-kunang dibandingkan cahaya rembulan bila dibedakan dengan kepandayan Chiok Hu Jing, bahwasannya satu sama lain tidak boleh disejajarkan, kalau demikian ujar Bin Chiang Kun, dengan mendapat bantuan Chiok Hu Jing ini, kita bakal menang total dan selanjutnya boleh makan tidur tanpa khawatir apa-apa, ya memang begitulah Gau Chiok kan mengumpak, dalam hal ini bantuan besar Gau Sian Sing amat kami harapkan, timbrung Ang Siang Kong kalau bukan bantuan Gau Sian Sing, masakah Chiok Hu Jing sudi kerjasama dengan manusia kasar seperti kami ini? Tepat, setelah segala usaha besar kita berhasil dengan gemilang, dari atas Sang Raja. Kebawah sampai aku dan Ang Siang Kong kita semua takkan melupakan budi bantuan Gau Sian Sing yang berharga, cahaya rakyat jelata, dapat berkata demi kejayaan negara dan ketentraman negeri, sungguh amat bangga dan bersyukur, Gau Kiok kan pura-pura merendahkan diri. Gadis baju merah ikut menimbrung kau tak usah pura-pura sungkanji kalau usaha kali ini berhasil, bukankah kau hendak mohon jabaran kepada Bin Chiang Kun atau Ang Siang Kong supaya aku pun bisa mengecap kehidupan mewah dan senang tentram, jangan khawatir, bila usaha kita berhasil, kau bakal menjadi nyonya besar kelas 1, Puji Ang Sin Kong. Lalu terdengar gelak tawa kegirangan mereka di susu suara sentuhan cangkir. Sampai kini, semakin mendeluh dan tenggelam rasa sanubari Cioh Liu Hiang. Baru sekarang mereka mendapat tahu bahwa Gau Kiok kan memang ada intrik dengan Cioh Koan Im malah dia pula yang menjadi kurir antara pemberontak kerajaan Kuiji dengan Cioh Koan Im. Dengan susah payah baru orang-orang ini berhasil merebut kedudukan Raja Kuiji dengan intrik tersembunyi ini, secara tidak langsung mereka sudah angsurkan kedudukan dan segala kepentingan negeri Kuiji kepada Cioh Koan Im dan Gau Kiok kan. Manusia seperti Gau Kiok kan sudah tentu tujuannya bukan melulu pangkat dan kemewahan, seumpama dia menjadi Perdana Menteri, dia pun takkan bisa duduk dengan tenang. Cuma dalam keadaan kalut begini, bagaimana pula kedudukan mutiara hitam? Sejak kecil dia dibesarkan di padang pasir, memangnya dia terhitung anak buah Cioh Koan Im. Kini Cioh Koan Im akan segera datang, nasib Cioh Liu Hiang bertiga, mungkin segera akan diputuskan. Mendadak Ki Pinjan berkata Cioh Liu Hiang, biasanya kau amat yakin, kali ini kau pikir apa kau bisa keluar dengan tetap hidup Cioh Liu Hiang tersenyum, katanya beberapa kali tajam golok orang sudah mengancam tenggorokanku, aku toh masih bisa hidup sampai sekarang. Ki Pinjan tertawa getir katanya, Cioh Liu Hiang, Cioh Liu Hiang sampai kapan baru kau akan putus asa bila orang belum memenggal kepalaku selamanya aku takkan pernah putus asa sekonyong-konyong terdengar pekik elang, disusul suara keresekan, ramai yang menggetarkan bumi semakin mendekat. Nah, itu datang setitik merah bersuara dalam kegelapan. Cioh Liu Hiang ternyata juga menumpang kapal setan itu seperti ini, ujar Ki Pinjan. Kukira kapal ini kemungkinan besar juga pemberian Cioh Liu Hiang, Cioh Liu Hiang utarakan dugaannya. Tengah mereka bercakap-cakap, agaknya kapal itu sudah mendekat dan akhirnya berhenti suara langkah di atas dek bergerak, Gokyokan dan lain agaknya keluar menyambut. Tau Cioh Koan Im sebentar akan naik ke atas kapal ini, Cioh Liu Hiang bertiga seolah-olah dipengaruhi oleh sesuatu kekuatan mistik jantungnya berdepak keras, mulut pun tak berani bicara lagi. Terdengar suara gadis baju merah itu berkumandang tecu tiang sunang, menghadap Hu Jin, dugaan Cioh Liu Hiang memang tepat gadis itu ternyata adalah murid Cioh Koan Im, bahwa Cioh Koan Im mau mengawinkan muridnya kepada Gokyokan. Agaknya Gokyokan ini memang mempunyai asal-usul yang luar biasa. Tak lama kemudian langkah kaki beralih memasuki ruangan. Suara Ang Siang Kong sekarang yang berkumandang Wan Seng sudah lama kagum dan memuja kewibawaan Hu Jin. Tak nyana hari ini dapat bertemu, sungguh, sungguh menyenangkan, biasanya orang ini fasi berbahasa Han dan omongannya cakap lincah tapi untuk mengucapkan beberapa patah kata ini dia harus tarik nafas beberapa kali demikian pula bin Ciyang Kun, mulutnya tergagap tak mampu mengeluarkan suara marah. Kedua orang ini sudah biasa menghadapi berbagai persoalan dan pergaulan luar di antara orang berpangkat tinggi namun berhadapan dengan Ciyok Kan In masih kelihatan begitu tegang dan gugup. Dari sini dapatlah dibayangkan bahwa Ciyok Ko An In memang teramat cantik agung melebih bidadari sehingga orang tak berani memandangnya secara langsung. Setelah kata Sanjung Puji dan basa basi umumnya, maka terdengarlah sebuah suara merdu mengasihkan selicin suara halus berkata pelan-pelan dengan tertawa takdir menentukan kalian berdua bakal menjabat kedudukan tinggi kelap masih bisa menanjak lebih tinggi, orang macam apa aku ini, kenapa kalian sungkan, membuat aku rikruh dan tidak tahu di mana harus menempatkan diri, suara ini agaknya tepat berada di atas kepala Cio Liu Hiang. Terbayang oleh Cio Liu Hiang perempuan secantik bidadari misterius laksana iblis jahat, kini sedang duduk di atas kepalanya sungguh betapa perasaan sanubarinya, ingin rasanya segera menerjang naik ke atas ingin dan melihat iblis di antara bidadari, bahwasannya tokoh macam apakah dia punya kekuatan mistik apa pula. Terdengar Bin Chiang Kun buka suara apakah hujan ada bawa kiloh cising sekalian Cio Koan Imbalas bertanya apakah Bin Chiang Kun sudah tahu rahasia dari kiloh cising itu B. Belum tahu kalau Bin Chiang Kun tidak tahu rahasianya, permata itu paling-paling sebutir perhiasan mahal, meski aku hadiahkan kepada Chiang Kun apapula manfaatnya bagi Chiang Kun agaknya Bin Chiang Kun tercengang melongo. Lekas angsian seng unjuk tawa, selanya tapi Wan Seng beramai sama tahu, bila permata itu jatuh ke tangan Raja Lalim itu, nilainya tentu jauh berbeda, maka menurut hemat Wan Seng kiloh si cing sekali-sekali jangan sampai terjatuh ke tangan Raja Lalim, Cio Koan Imbalas tersenyum katanya tapi aku sudah berkeputusan untuk bertukar dengan Raja Lalim itu, agaknya angsiang kong dan Bin Chiang Kun sama terkejut, teriaknya wah, sekali-kali jangan dilakukan dengan tertawa Gau Tiok kan segera menimbrung kalian tak usah kaget, hujin serahkan kiloh cising kepada Raja Lalim itu, dengan tujuan tersendiri, ada, tujuan lain apa tanya Bin Chiang Kun penasaran. Karena di kolong langit ini, hanya Raja Lalim itu saja yang tahu akan rahasianya sampai matipun dia tak mau membocorkan rahasia ini, untuk tahu akan rahasianya terpaksa harus tunggu bila Raja Lalim itu sudah mendapatkan kembali, angsiang kong paham selanya sekarang keadaannya sudah kepepet begitu mendapatkan barangnya kembali, tentu dia akan segera melihatnya, tatkala itu kita secara diam-diam menguntip dan mengawasinya, tentu akhirnya dapat pula kita ketahui rahasianya. Angsiang kong memang seorang pintar, puji Gau Tiok kan Bin Chiang Kun bergelap tertawa, serunya di sekeliling Raja Lalim itu kini sudah tiada jago kosan yang melindunginya, sembarang waktu kita tetap bisa merebut kembali kiloh Cising itu, hahaha. Akal bagus sampai di sini tiba-tiba ia merandek sesaat baru melanjutkan untung kita belum sampai membunuhnya, kalau tidak bukankah rahasia ini bakal ikut terkubur bersama dia, agaknya rejeki kita masih tetap mujur, Tiang Sun Ang sebaliknya cekikikan pula, katanya kau kira kami betul-betul tidak mampu menggorok lehernya? Kalau Hujain betul-betul ingin mencabut jiwa Raja Lalim itu, seumpama dia punya sepuluh kepala, sejak lama sudah protol semuanya, kata-kata ini membuat Choh Liu Hiang bertiga yang berada di dasar perahu sama tertegun Ang Siang Kong dan Bin Chiang Kun agaknya lebih terkejut sampai mulut seperti tersumbat terada lama kemudian baru Ang Siang Kong bersuara tersendat. Kalau demikian, kenapa Sian Seng mengundal yang mengundang para jago-jago pembunuh itu? Gou Tiok kan menjawab dengan tersenyum kuundang jago-jago pembunuh itu hanya untuk menggertak dan membuat Raja Lalim itu ketakutan, seorang bila merasa jiwanya terancam bahaya. Ada kalanya tanpa disadarinya membeber rahasia pribadinya yang biasanya tak mungkin diketahui orang lain karena bila rahasia itu ada sangkut pautnya dengan sanak familinya masakah dia mau membawanya ke liang kubur Tiang Seng Ang menambahkan siapanya namulut Raja Lalim ternyata serapat tutup botol, meski menghadapi marah bahaya segawat dan segenting apapun, tetap dia tak mau memberitahu rahasia itu kepada siapapun sampai pun terhadap putri atau orang-orangnya yang terdekat dia pun tak mau membocorkan sampai di sini tak urung coh liuhi yang tertawa getir katanya tak heran beberapa kali Kui Jeong hidup kembali dari berbagai ancaman marah bahaya orang memang tidak ingin mencabut nyawanya kita jadi ikut tegang dan bekerja mati-matian tak kira hanya terjebak dan tertipu mentah-mentah sekonyong-konyong terdengar Cio Koan Im tertawa katanya bisa bikin maling kamprim yang kenamaan di seluruh jaga tertipu sungguh bukan pekerjaan gampang orang yang berada di atas tapi suaranya seperti diucapkan di sisi telinga coh liuhi yang betapa kuat tenaga dalamnya suaranya bisa dia bulatkan hari coh liuhi yang kaget mulutnya malah tertawa kalau ujarnya masa hujan tidak pandang Cai Hai terlalu tinggi Cai Hai sudah biasa tertipu kenapa maling kamprim begini sungkan musuh-musuh tangguh yang pernah kuhadapi memang tidak sedikit di antaranya adalah tokoh-tokoh kosem tapi bicara soal kepintaran kecerdikan dan tingkat kepandayan selatnya sungguh tiada seorang pun yang bisa dibandingkan maling kampiun jikalau Cai Hai betul-betul begitu hebat seperti apa yang hujan katakan masakah sekarang bisa terima meringkuk di bawah kaki hujan maling kamprim perlu tahu keadaan seperti dirimu sekarang malah ada orang yang suka mencoba tapi tak bisa mendapatkannya kipinjan menjengek dingin iblis perempuan ini hendak memancingmu dengan obrolannya mungkin dia sudah ketarik kepadamu apakah kami bisa lolos dan hidup nah tergantung kepada permainan romanmu sudah tentu kata-katanya ini diucapkan dengan suara lirih yang paling lirih coh liuhi yang masih kuatir terdengar oleh Tsiok Koan Im lekas dia tukas dengan kata-katanya yang keras bisa meringkuk di bawah kaki perempuan cantik meski senang dan memalukan cuma sayang meski Cai Hai ingin berhadapan muka dengan hujan kejadian justru berputar-putar harapan selalu tak tercapai agaknya Tsiok Koan Im menangkap kata-kata orang yang menyindir diam sesaat lamanya baru dia bersuara pula kau ingin bertemu dengan aku harapan tak tercapai nasib selalu mempermainkan orang kau tak usah khawatir pasti aku kan beri kesempatan kepadamu untuk bertemu dengan aku sekarang kenapa kau tak punya kesabaran bukan tidak sabar soalnya Cai Hai khawatir jiwaku takkan hidup selama itu kau akan hidup sampai pada waktunya mendadak Gokyo kan menimbulung dengan keras dia takkan hidup selama itu siapa bilang jengek Tsiok Koan Im dingin Gokyo kan menarik napas panjang katanya masakah hujin belum pernah dengar membiarkan bisul menimbulkan penyakit jikalau beringas suara Cio Koan Im bentaknya memangnya aku perlu kau peringatkan Gokyo kan tak berani bicara lagi lekas angsiangkong batuk-batuk kering dua kali katanya unjuk tawa dibuat-buat jikalau tiada kepentingannya lebih baik memang ketiga orang dilenyapkan saja suara Cio Koan Im kembali sabar dan meneru seorang ahli gambar bila selesai mengerjakan buah karyanya tanpa ada orang yang menikmatinya dia akan merasa buah karyanya tak berharga seolah-olah segala jerih payahnya selama itu sia-sia benar tidak sudah tentu angsiangkong tidak bisa menangkap makna ucapannya ia diam saja tak berani menjawab seorang biduan kenamaan yang sedang bernyanyi bila tiada orang yang mendengarkan kebagusan suaranya dia pun akan merasa tiada artinya bernyanyi benar tidak angsiangkong hanya berdehem saja kita melakukan sesuatu pekerjaan harus seperti ahli gambar atau seorang biduan perlu dinikmati atau dirasakan oleh orang akan hasil karya kita yang jelas bukan usaha semibarang usaha benar kita harus bekerja secara teliti dan menghasilkan buah tangan yang benar-benar dapat dinilai secara umumnya puji angsiangkong mengumpak oleh karena itulah kita perlu pertahankan jiwa mereka supaya mereka hidup melihat hasil gemilang usaha kita yang luar biasa lukisan antik baru bisa dinilai oleh seorang ahli lagu bagus juga hanya bisa dinikmati atau dinilai orang semacam dan coh liuhi yang si maling kamprin saja benar tidak benar sahutang siangkong tepuk tangan pendapat hujin memang hebat siapapun takkan bisa menandingi gokiokan menyela pula tapi tapi orang ini tak perlu kau banyak bicara sentak sioko aning terhadap siapapun tutur katanya lemah lembut dan sungkan cuma terhadap gokiokan sedikitpun ia tidak memberi hati bersikap kasar dan pemberang ternyata gokiokan mandah debina dan menurut saja sambil tunduk ia menghiakan kalau demikian tiga orang di bawah itu hendakku bawa pulang serta entah bagaimana pendapat kalian cahihesih terserah saja bagaimana keputusan hujin sahutang siangkong kalian tak usah khawatir aku pasti mengawasi mereka dengan hati-hati xxx setelah menahan sabar dan menekan gejolak hatinya hampir saja oh tihoa jatuh sakit entah berapa banyak arak sudah dihabiskan anehnya ternyata semakin minum pikirannya semakin jernih dan sadar hari ini bakal berselang pula tak henti-hentinya oh tihoa berkeluh kesah gumamnya cahliuh yang ulat busuk kenapa kau masih belum pulang memangnya kau kebentur setan di luar taunya bahwa cahliuh yang memang kebentur setan sekonyong-konyong kerai tersingkap tau tau piop kongcu menerjang masuk penasaran oh tihoa selama ini memangnya tiada sasaran untuk melampiaskan segera ya papa kedatangan orang dengan gerungan marah ku tanya kau kau ini tau aturan tidak? dengan dingin pipop kongcu mengawasinya jengeknya aturan apa kau ini gadis rupawan yang bakal kawin memangnya tidak tau sopan santun pergaulan mau masuk ke kamar orang kan harus ketuk pintu dan permisi oh kiranya kau dulu pun pernah belajar membaca buku-buku kuno pujian belaka sahut oh tihoa menggendong kedua tangan pipop kongcu menarik muka jengeknya si miscu maka sudah lupa keadaanmu sekarang keadaan kenapa tanya oh tihoa melotot sekarang kau adalah tawanan kita hak kekatnya aku tidak perlu sungkan terhadap kau lama-lama oh tihoa melotot mengawasi orang tiba-tiba ia tertawa lebar katanya laki-laki sejati tak sedih perang tanding dengan kaum hawa kau sendiri yang mengatakan hal itu ia anggap habis saja jikalau orang lain yang bilang he he akan ku bikin dia merangkap keluar dari sini ia jatuhkan badannya ke arah pembaringan dengan selimut ia tutupi kepalanya tak peduli pula kehadiran orang kau hendak pura-pura mampus damprat pipop kongcu naik pitam bangun oh tihoa terbahak-bahak dalam selimut serunya aku ingin tidur ya tidur mau bangun sesuka hatiku siapapun jangan lurus diriku pipop kongcu membanting kaki maju selangkah dengan keras ya tarik selimut oh tihoa berkauk-kauk aku bukan ular busuk loh jangan kasalah mencari orang merah muka pipop kongcu suaranya kedengaran lembek katanya permaisuri hendak bertemu dengan kau bangun lekas ikut aku oh tihoa melengak sigap sekali ia berjingkrak bangun tanyanya permaisuri memanggil aku untuk apa dia ingin bertemu dengan aku biasanya dia tidak suka menemui orang kini beliau hendak menemui kau tentunya ada urusan penting berputar biji mat oh tihoa katanya tertawa kalau dia ada keperluan dan ingin menemui aku suruhlah dia kemari mulut bicara kembali ia menjatuhkan diri ke atas pembaringan pipop kongcu membanting kaki dengan kesal katanya kau kau ini laki-laki malas seperti tak punya tulang oh tihoa angkat kedua kakinya serunya jangan lupa dia yang ada perlu dengan aku suruh dia kemari menemui aku pipop menjengek dingin aku tahu sudah memangnya kau merasa berdosa tak berani berhadapan dengan beliau belum habis kata-katanya oh tihoa sudah mencelat bangun serunya geram aku punya dosa apa kenapa aku tak berani menemui dia pipop kongcu menahan gelikat kalau kau punya keberanian hayo ikut aku perkemahan tempat tinggal permaisuri kui jeong sungguh jauh lebih mewah dan megah dalam perkemahan tercium bau kayu jandana bau obat begitu hangi dan harum sampai orang rasanya susah bernapas di dalam kelambu yang penuh dihiasi mutiara permaisuri kui jeong setengah duduk tiduan kelihatannya amat lemah dan sakit-sakitan meski terhalang kain kelambu tapi kelihatan wajah dan sikap agungnya yang cantik rupawan tak berani orang memandangnya dengan tatapan kejam moh tihoa sendiri pun merasa dirinya terlalu kerdil dan serbarunyam dihadapan orang permaisuri tersenyum katanya badan yang sakit-sakitan ini tak bisa turun ke tanah harap kongcu tidak berkecil hati oh tihoa membasai tenggorokan dengan ludahnya lalu berkata tak tak usah sungkan permaisuri menghela nafas ujarnya peristiwa kemarin malam sungguh harus disesalkan menyinggung peristiwa itu seketika oh tihoa naik pitam jengeknya dingin apa permaisuri hendak mengompres keteranganku maaf caiha tidak sudi didakwa sembari bicara ia putar badan hendak pergi permaisuri malah tertawa katanya tunggu sebentar silahkan kongcu duduk jangan curiga bukan aku yang curiga kalianlah yang sembarang menuduh kami memang salah faham terhadap kongcu kesalahan kami memang kami sendiri yang melakukan harap kongcu memaafkan oh tihoa melengat tanyanya kalian sudah tahu bahwa bukan aku yang melakukan pembunuhnya sudah tentu bukan kongcu kalau tidak masakah kongcu masih tinggal disini jikalau kongcu ingin pergi siapa yang mampu menahan aku di saat hatiku sebal dan penasaran karena fitnah yang semena meni ini tiba-tiba aku berhadapan dengan orang yang tahu duduknya persoalan sungguh membuat hati amat riang dan gembira apa kongcu sekarang masih marah tanya permaisuri seharusnya chai hei memang harus marah tapi permaisuri berkata demikian aku jadi rikuh kongcuku undang kemari memang ada persoalan penting yang hendak mohon bantuan apa yang permaisuri ingin lakukan bila aku memang mampu ke air atau ke api aku takkan menolak kongcu berbudiluhur dan berjuwak satrya sudilah terima hormatku tiba-tiba oh tiho asadar dalam perkemahan ini hanya tinggal dirinya dengan permaisuri saja yang berhadapan piput kongcu dan parada yang entah kapan sudah mengundurkan diri di luar tahunya entah mengapa jantungnya tiba-tiba berdebar seperti dampratan ombak samudera seolah-olah terasa olehnya permaisuri di dalam kelamu sedang unjuk senyuman genit kepadanya seketika dia memaki diri sendiri dalam batin kenapa hari ini aku jadi begini hidung belang orang menghadap tikus sebagai kesatia jangan sembarang ngelamun ke persoalan yang tidak-tidak segera ia berkata lantang permaisuri tak usah sungkan ada petunjuk apa silahkan katakan saja entah kongcu masih ingat besok adalah waktu perjanjian kita dengan mereka untuk menukar kiloh cising entah kongcu sudi meski oh tiho asadar sekuatnya menekan perasaannya tapi entah mengapa mendadak terbayang olehnya adegan ranjang pada malam pertama waktu pernikahannya tempoh hari permaisuri di depan kelamu di depannya ini seakan-akan mirip benar dengan oh tiho asadar tak berani memandang tak berani membayangkan lagi katanya lantang jadi permaisuri ingin supaya aku menukar kiloh cising itu permaisuri menghela nafas katanya kami sekeluarga terpaksa harus hijrah kemari menteri memberontak sana kadang berpisah sungguh terpaksa kami harus bikin kongcu terlibat oleh hurusan tetek bengek ini hatiku sungguh tak bisa tentram berkata oh tiho asadar dengan gagah ji kalau chai hai tak bisa menukar balik kiloh cising itu dengan senang hati aku suka kerahkan batok kepalaku ini kongcu begitu luhur dan bajik sungguh aku aku suaranya seperti sesengguhkan dan terputus ditenggorokan tiba-tiba dari balik kelamu ia ulurkan sebelah tangannya yang halus dan lembut seperti tak bertulang di bawah penerangan api lilin tampak jari-jarinya yang runcing halus rada gemetar tak ubahnya seperti sekuntum kembang yang sedang meronta di tengah hujan badai jikalau tiada orang yang melindunginya sebentar lagi pasti tersapu hilang oleh hujan badai seketika oh tiho rasakan darah mendidih kepalanya terasa berat dan pandangannya menjadi remang-remang waktu otaknya kembali menjadi jernih tiba-tiba terasa entah bagaimana tahu-tahu dirinya sudah memegang kencang jari-jari orang ternyata permaisuri tidak tarik tangannya tidak menghindar cuma suaranya gemetar keberangkatan kongcu harus hati-hati aku percayakan segalanya kepada kongcu terasa jantungnya hampir melompat keluar dari rongga dadanya oh tiho a jadi bingung apakah dia harus segera melepaskan pegangan tangannya mulutnya terkancing tak tahu apa pula yang harus diakatakan terasa jari-jari permaisuri malah menggenggam kencang tangannya katanya kecuali itu aku masih punya urusan pribadi yang inginku sampaikan kepada kongcu oh tiho a merasa kepalanya pening tujuh keliling tanpa pikir ia berkata keras chaihai tadi sudah bilang asal lurusan menyangkut kepentingan permaisuri matip pun chaihai pasti akan melaksanakannya aku hanya memohon bantuan kongcu untuk mencari tahu rahasia sebenarnya dari kiloh cising itu beberapa tahun sudah aku sebagai permaisuri ong ya hubungan kita memang boleh dikata amat intim dan erat lahir batin tapi hanya persoalan inilah dia tidak mau beritahu kepada aku oh tiho a berpikir sebentar ujarnya kalau permaisuri sendiri tidak diberitahu masakah hong ya sudi memberitahu rahasia itu kepada chaihai sejak zaman dulu kala secara tradisi kerajaan kuije yang terdahulu pasti meninggalkan harta tersembunyi yang tak terhitung nilainya biasanya tiada orang yang menyentuhnya bila mana kerajaan benar-benar mengalami krisis dan terancam keruntuhan baru harta terpendam itu boleh digunakan untuk membangkitkan kembali kerajaan soal di mana harta itu disembunyikan kecuali rajanya sendiri yang mewarisi kedudukan tiada orang lain yang tahu jadi permaisuri berpendapat bahwa rahasia dari kiloh cising ada sangkut lautnya dengan harta terpendam itu tentunya begitu kalau demikian mungkin ongnya takkan memberitahu rahasia itu kepada ku tapi dengan kekuatan ongnya seorang diri jelas takkan mungkin dapat mengeduk harta terpendam yang berjumlah besar itu benar tidak ya memang begitu bukan saja memerlukan tenaga manusia untuk mengeluarkan perlu tenaga orang pula untuk melindunginya ya tidak kembali oh tihoa mengiakan tadi sudah ku katakan ujar permaisuri lebih lanjut sekarang ongnya tidak punya seorang pun pembantu yang boleh diandalkan terutama tiada orang yang benar-benar mampu bantu dia untuk melindungi harta terpendam itu permaisuri beranggapan bahwa ongnya mungkin bisa minta tolong kepadaku untuk melindungi harta itu kukira demikian oh tihoa tertawa getir katanya kalau ongnya benar-benar percaya kepadaku dia tidak akan memfitnah aku sebagai pembunuh putrinya memang ongnya sedikit salah faham terhadap kongcu tapi bila kongcu berhasil membawa pulang kiloh cising pandangannya terhadapmu tentu berubah apalagi kecuali kongcu seorang tiada orang yang boleh dipercaya adakah permaisuri tahu bahwa ongnya jauh lebih percaya terhadap temanku itu daripada kepadaku bukankah sejak tadi chaihai sudah berjanji jikalau ongnya minta atau suruh kongcu bersumpah merahasiakan hal itu berpikir sebentar wah tihoa tertawa katanya tapi chaihai sudah berjanji lebih dulu kepada permaisuri ia tidak sudah tentu hal ini tiada melanggar aturan dan menyeleweng dari kebiasaan jikalau orang lain tentu tidak akan mau terima tapi oh tihoa selamanya memang tidak pernah memikirkan aturan atau kebiasaan segala persetan bahwa tindakannya itu menyeleweng asal dia berpendapat apa yang dialakukan benar dan pantas dia selesaikan maka harus dialaksanakan demikian sekarang ini dia berpendapat bahwa permaisuri dari negeri kuije ini adalah perempuan tercantik yang paling baik hati di seluruh jagad ini sebaliknya ongnya adalah keparat dan manusia dogol jikalau demi seorang baik untuk menipu seorang dogol bukankah hal ini patut dibanggakan dan sudah jamat cukup masuk akal dan tidak melanggar aturan soal untuk apa permaisuri kuije ini begitu besar hasratnya ingin mengetahui rahasia itu hakikatnya tidak pernah terpikir dalam benak oh tihoa sudah tentu dia pun segan mengajukan pertanyaan tepat tengah hari terik matahari seperti bara api yang memanggang kulit tepat tengah hari terik matahari seperti bara api yang memanggang kulit oh tihoa membawa tiga ekor unta langsung dibegal ke arah barat kepalanya memang dibungkus udeng-udeng kain putih yang tebal dan tinggi namun rasa kepalanya masih puyeng dan kering oleh terik matahari tiga orang busu negeri kuije yang mengiringi perjalanannya meski ilmu silatnya bukan tandingannya tapi mereka sudah kulino menjadi kafilah di padang pasir bukan mereka sudah tergembeleng dan ditempa sekeras besi baja sekilas pandang keadaan mereka malah jauh lebih segar dan ademayem oh tihoa menghela nafas mulutnya menggumam agaknya aku terlalu banyak tenggak air kira-kira kalau tidak kenapa begitu kena terik matahari di kepala lantas pening seperti gadis pingitan yang tak pernah dihembuskan angin kalau keadaan seperti ini dilanjutkan apakah akan tahan sebetulnya lantaran semalam dia memandang terlalu letih dan banyak mengurus tenaga bukan saja kebanyakan minum arat malah semalam suntuk boleh dikata dia tak pernah istirahat terlalu banyak meneranjang maka seluruh kekuatan dan energi badannya terbuang sehingga kondisi badannya sekarang terlalu lemah sebetulnya semalam pagi-pagi benar dia sudah mapan tidur tapi bila teringat olehnya malam pertama dalam hari pengantinnya itu terbayang sepasang tangan dan badan yang halus merah laksana bidadari itu dia jadi gundah bolak-balik tak bisa pulas semakin dipikir-pikirkannya semakin melayang dan memikirkan yang muluk-muluk perempuan secantik dan begitu rupawan namun dia masih bisa pula mengeritik pribadinya sendiri sebagai hidung belang yang kemaru paras cantik tapi entah mengapa permaisuri raja yang cantik itu seolah-olah adalah kekasih mainnya di atas ranjang yang selalu dia rindukan dan impi-impikan tidak mungkin otaknya tidak membayangkan bentuk badan yang menggiurkan dan genit serta mempesonakan itu biasanya watak oh tihoat tidak seiseng ini belakangan malah dia menghibur hari sendirian kemungkinan aku sudah mulai ketularan ulat busuk yang serba romantis itu tapi serta teringat kepada Choh Liu Hiang si maling romantis seakan tidak bisa tidur Choh Liu Hiang sudah pergi dua hari bukan saja tidak pulang malah sedikit habarnya pun tiada apakah dia sudah dicelakai oleh pembunuh misterius bersama Ki Ping Yan? selayang pandang gurun pasir nan luas tak berpangkal ujung tidak kelihatan ada kehidupan di sini tiada manusia, binatang, burung ataupun mega dan angin pun seolah sudah tak ada di sini ada kalanya paling muncul satu dua ekor kadal padang pasir yang berukuran lebih besar tetapi bentuk dan coraknya begitu memualkan merambat di celah-celah batu merambat ke dekat kaki unta tapi kehadirannya malah menambah suasananya seram dan bawa kematian kepalan kanan oh tihoat menghantam telapak tangan kiri gumamnya seumpama ulat busuk dan jago mampus mereka takkan ngelayap dan tamasya di tengah gurun pasir yang begini trik ini mereka sama-sama tidak pulang jikalau mereka tidak pulang tentu mengalami sesuatu yang membahayakan tiba-tiba seekor unta dikeperak maju menyusul dirinya busu di atas unta berseru di depan ada tempat teduh apa perlu kita mampir ke sana istirahat berapa jauh kita sudah tempuh perjalanan ini tanya oh tihoat setelah menetpekur sebentar kira-kira 10 li sahut busu itu baru 10 li lantas mau istirahat ujar oh tihoat mengerut kening jarak 50 li bukankah harus kita tempuh sampai besok pagi busu itu unjuk tawa ujarnya 50 li dalam perjalanan di gurun pasir seumpama 500 li berjalan di tanah pegunungan apalagi unta-unta ini dibebani muatan emas yang berharga laksaan tel oh tihoat tertawa apapun yang terjadi sekarang masih terlalu pagi untuk istirahat kita harus tempuh 50 li ini sebelum hari menjadi petang angin aku melihat jelas orang yang ingin menukar barang dengan kita itu manusia macam apa tampangnya mulai bicara segera ia keperak untanya supaya berjalan lebih cepat busu itu menghela nafas katanya seorang diri menempuh perjalanan jauh seperti caramu ini setiba di tujuan mungkin jiwamud dan jiwa unta itu bakal terjemur kering oleh teriknya matahari jikalau orang tiba-tiba ingkar janji coba bagaimana kau hendak menghadapinya seorang busu yang lainnya segera menyusul datang selainnya bahwasannya tanggung jawab persoalan ini dia sendiri yang memikulnya dia ingin gagah-gagahan unjuk kekuatan biarkan saja tiba pada waktunya bila pihak mereka turun tangan kita boleh menyingkir ke tempat yang jauh busu ketiga berludah dulu baru mencemoh orang liar dari selatan ini mengentut pun tidak bisa berani dia malang melintang di tengah gun pasir memangnya dia sendiri yang minta digebuk para busu ini berulang kali kena dipermainkan dan mendapat rugi oleh godaan coh liuh yang dan oh tihoa kini secara diam-diam mereka mengumpat caci dan mengolok-olok cuma bahasa yang mereka gunakan sudah tentu bahasa daerah mereka sendiri saya umpama oh tihoa mendengar percakapan mereka sedikitpun dia tidak tahu arti dari percakapan mereka tapi apa yang mereka perbincangkan memang tidak salah perjalanan lima puluh li di padang pasir di bawah teriknya matahari memang cukup melelahkan dan menyiksa mereka untunglah setelah lohor sinar matahari sudah mulai tidak seterik sebelumnya waktu matahari termenamoh tihoa memang hampir saja tak tahu lagi meskipun dia sudah tenggak beberapa air segar tapi bibir dan mulutnya masih terasa kering dan merekah tak lama kemudian tampak di depan batu-batu runcing laksana hutan mencuat tinggi ke tengah hangkasa di dalam keremangan malam yang mendatang kelihatannya laksana seekor binatang buas yang menyeramkan sedang menyeringai liar di sana sedang mendekam menunggu mangsanya hati oh tihoa rada dingin katanya berpaling ke belakang sekarang kita sudah menempuh berapa jauh salah seorang busu menengadah melihat cuaca sahutnya mungkin sudah lebih lima puluh li dalam surat itu sudah dijelaskan ke arah barat lima puluh li tentu ada orang akan menyambut kalian untuk barter dengan barang-barang yang cocok dengan permintaan kalau begitu biar kita tunggu saja di sini kita tunggu mereka datang sekaligus untuk istirahat memutpuk tenaga boleh kalian lihat nanti akan ku beri mereka hajaran setimpal busu itu berkata kalem jikalau sebaliknya mereka yang sudah menunggu di sini berbalik kita yang akan digasak dan dihajar habis-habisan oleh mereka oh tihoa melengat katanya tertawa ucapanmu memang masuk akal ya kita harus hati-hati busu itu semakin tak kabur katanya dingin tadi Sian Jain bilang ingin beristirahat sebentar di tengah jalan maksudku untuk berjaga-jaga dari segala kemungkinan itu oh tihoa menggosok-gosok hidung katanya wataku memang gugup jangan kesalahkan aku memang dia seorang kolos dan jujur jikalau tahu dirinya bersalah secara langsung dia suka mengakui kesalahannya betul ya betul kalau salah harus mengaku salah perbedaan antara baik dan buruk ini masih bisa membedakan dengan tegas busu itu malah menjadi rikuh katanya tertawa untung kami ada membawa sedikit arak sedikit banyak bisa membangkitkan semangat dan menggeirahkan tenaga di mana seru oh tihoa kegirangan si busu segera angsurkan sebuah kantong kambing katanya inilah arak anggur buat toa hoan minum sampai mabuk pun tidak akan mengganggu kesehatan aku tahu sahabatku si ular busuk itu justru paling menyukai arak seperti ini segera ia buka sumbatnya terus menuangkan ke mulut dua teguk katanya setelah menarik napas panjang waktu mau berangkat aku sudah berjanji takkan minum lagi tapi toh sudah kau bawa arak sebagus ini hahaha kembali ia tuang arak anggur itu ke dalam mulut ketiga busu itu berdiri dam di samping sambil mengawasi tingkah lakunya begitu pesona dan takjub mereka mengawasi seolah-olah selama hidup mereka belum pernah melihat keel orang minum arak seperti itu sekaligus oh tihoa pindah setengah kantong arak anggur itu ke dalam mulutnya baru dia merasa segar kembali dan puas dengan lengan bajunya dia sekam mulutnya katanya dengan tertawa meringis coba lihat arak ini hampir ku tenggak habis silahkan kalian pun minum dua teguk ketiga busu negeri kuijai berbareng tertawa menyeringai bukan saja mimik tawa mereka mirip satu sama lain waktu buka mulut dan tutup mulut pun bersamaan tiada berdaya seolah-olah mereka sedang berperan dalam lakon sandiwara di atas panggung selamat menikmati